Kita tahu kan tidak semua begitu ya Pak, pemilik NIK ini adalah wajib pajak seperti yang masih bersatus pelajar misalnya ataupun yang masih pengangguran. Bagaimana proses penyaringan dari Dit Jenduk Capil ini Pak? Ya, pertama kita kan harus melihat yang namanya pajak, itu dibagi dua, pajak pusat, pajak nasional, dan pajak daerah. Nah, tentu ini menjadi bagian yang menarik untuk yang dikenakan pajak NPWP ini adalah bagian yang memenuhi syarat subjektif penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu. Tetapi, kita juga dibedakan misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, itu pajak karena kewajiban dia memiliki sesuatu. Ya, tapi karena kalau pajak penghasilan, kemudian kita pajak restoran, pajak yang dibayarkan ke daerah, itu orang penghasilannya berapapun, kalau dia makan di situ, terkena pajak restoran, itu pajak dalam rezim pajak daerah. Ini kan semuanya, sekarang kalau orang menyebut pajak, itu seolah-olah menteri keuangan semua, padahal rezim kita tidak seperti itu. Tentu ini pengaturannya di dalam semua undang-undang, dan yang di dalam kaitan yang kita diskusikan ini adalah kewajiban pajak ketika seseorang memiliki penghasilan tertentu. Nah, ini nanti ada self-assessment dari masyarakat untuk melapor, kemudian dari kantor pajak tentu melakukan penilaian-penilaian. Nah, inilah gunanya NIK itu. Karena di dalam NIK itu nanti terintegrasi banyak hal. Mas Roni, Mbak Sinta, misalnya punya rekening bank di mana, punya pengeluaran dari PLN, pengeluaran pajak kendaraan bermotor, anaknya kuliah di mana, SPB-nya berapa, gitu ya. Itu kelihatan semua. Dia sebenarnya wajib pajak atau tidak. Jadi, di sini juga dibutuhkan kejujuran dari warga negara kita. Karena dengan pajak yang baik, pembangunan akan menjadi baik. Nah, kita bisa berkaca dari berbagai negara maju ketika pajaknya berjalan baik, pembangunan berjalan baik, masyarakat sejahtera. Tentu ini kita harus dukung bersama-sama. Kalau ada hal yang melenceng, mari kita luruskan. Kalau ada kebocoran, mari segera kita tutup. Nah, ini bagian dari kita untuk ikhtiar bernegara, integrasi data, untuk pelayanan publik yang lebih baik, dan kesejahteraan nasional yang lebih baik. Awalnya dari situ, Mbak Sinta, Mas Roni. Baik. Pak Zudan, untuk saat ini, apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses penyatuan NIK menjadi NPWP ini, Pak? Pertama, kita ini sedang membangun kultur baru ini, Pak. Tadinya kan NPWP, masyarakat harus aktif sebagai pemegang NPWP. Sekarang tidak. Masyarakat diem pun, NIK-nya keluar, itu sekaligus sebagai NPWP. Ini perlu kita sosialisasikan terus, agar masyarakat memahami bahwa setiap orang sekarang adalah wajib pajak, tetapi belum tentu membayar pajak, karena penghasilannya belum sampai kepada penghasilan subjektif kena pajak. Penghasilan kena pajak, PKP-nya. Nah, sosialisasi ini penting. Harus terus kita sampaikan. Yang kedua, harus dibangun kesadaran baru bahwa pajak ini adalah sumber kesejahteraan bangsa. Nah, oleh karena itu, subsidi silang ini orang yang kaya, dengan membayar pajak, mensubsidi orang yang tidak berpunya. Nah, kalau ini bisa dilakukan terus-menerus, istimu gotong royong bernegara ini akan bagus sekali. Nah, kuncinya di data, dan integrasi data. Jadi, di Indonesia itu nanti akan kelihatan semua. Pengeluarannya berapa, itu akan kelihatan semua. Nomel teleponnya terdata, PLN terdata, kendaraan terdata, sekolahnya terdata. Jadi, kelihatan, oh ini mestinya bayar pajak, kok dia belum bayar pajak. Nanti akan kelihatan. Baik, kita tahu kan bahwa transformasi digital ini memiliki risiko, begitu ya Pak. Artinya, ada risiko seperti misalnya bocornya data pribadi masyarakat ke internet. Apa saja upaya pencegahan yang disiapkan untuk mengantisipasi hal ini, Pak? Ya, pertama kita ini sekarang membangun awareness. Siapapun yang memegang data, sebagai pengelolaan data, harus hati-hati. Gimana letak hati-hatinya? Satu, menjaga kerahasiaan data. Kedua, menjaga keutuhan data. Dan yang ketiga, menjaga ketepatan penggunaannya. Nah, sekarang Mbak Sintama, kalau kita bicara data, di dalam internet itu data kita sudah beri dari mana-mana. Dan ini juga perlu saya menyampaikan, semua lembaga pengelola layanan publik itu menyimpan data pribadi. Polri menyimpan data pemilik SIM. Kampus menyimpan data mahasiswa. Bank menyimpan data nasabah. Dukcapil saya menyimpan data penduduk. Asuransi menyimpan data pemegang. Polis asuransi, BPN memegang data pemilik tanah. Di semua lembaga tersimpan data pribadi. Nah, ini menjadi kewajiban semua lembaga pengelola data dan penyelenggaran layanan publik untuk membangun sistem kerahasiaan data cyber security systemnya. Nah, ini diamanatkan dalam RUU perlindungan data pribadi yang sebentar lagi disahkan. Ini Mbak Sinta. Ini yang pertama. Yang kedua, secara sistem aplikasi, kemudian sistem pengamanan. Yang ketiga, sistem di data center, itu kita rapikan bersama. Dan kepada siapapun yang memegang data harus ada NDA. Non-disclosure agreement. Tidak boleh membuka data walaupun dia sudah tidak bekerja di situ. Pendeknya seperti itu, Mbak Sinta. Terima kasih telah menonton!